Kata Sintai Yong setelah Elkan Bagot memutuskan absen di Piala AFF 2022. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar bola setiap hari. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong akhirnya memberikan komentar terkait absennya Elkan Bagot di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Elkan dipastikan absen di Piala AFF tahun ini. Pasalnya, back andalan Timnas Indonesia ini akan fokus bersama timnya yakni Gillingham FC. Bersama Gillingham FC, dia masih memiliki laga penting diantaranya adalah melawan Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup 2022 per 2023 dan Leicester United pada ajang Piala FA 2022 per 2023. Terkait hal ini, Sintai Yong akhirnya buka suara. Dia menegaskan jika belum ada rencana untuk menambah pemain saat ini. Semua pemain yang ada di pemusatan latihan-latihan TC di Bali akan mereka maksimalkan. Tidak ada pemain tambahan, paling dari pemain-pemain yang ikut TC sekarang yang ikut turnamen Piala AFF nanti, kata Sintai Yong dilansir bolasport.com dari laman antara news. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan jika saat ini dia masih belum mendapatkan info terbaru terkait Elkan Bagot. Namun, sejauh ini dia optimis dengan skuad yang bergabung dalam TC di Bali. Saya tidak pantau, karena fokus untuk pemain di sini saja. Sebelum Liga 1 juga semua sudah cek, karena itu kami hanya dengan pemain yang ada di sini saja, pungkasnya. Pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan menggelar dua laga kandang pada babak penyisihan grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. yakni melawan Kamboja tanggal 23 Desember tahun 2022, dan Thailand tanggal 29 Desember tahun 2022. Sementara dua pertandingan lain akan digelar tandang yakni saat bertemu Brunei Darussalam tanggal 26 Desember tahun 2022, dan Filipina tanggal 2 Januari tahun 2023. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian?